Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat Amin Yalur Wala Alamin Selamat datang kembali di channel saya Pada kesempatan kali ini Saya akan share pada kalian tutorial Cara menggunakan Libera Book Scanner Kita buka dulu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Buk Scanner Buk Scanner Terima kasih 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 sini untuk menyalakan. Pada bagian ini terdapat kamera, ini led, ampule led, agar bisa menerangi bagian yang akan di scan. Bagian sini ini infrared. Book scanner ini dibanderol di pasaran sekitar 5 jutaan. Anda bisa dapatkan di toko elektronik terdekat atau di toko online. Baiklah, sebelum kita melaksanakan instalasi book scanner ini, kita cek kelengkapan dulu yang ada di buku petunjuk. Yang pertama, scanner book atau buku scanner ini. Terus remote control, software aplikasi, kabel USB, kabel USB dengan kabel HDMI. Kabel USB di dalamnya dengan kabel HDMI. USB, adapter, tombol scan eksternal. Ini tombol eksternal, menyatu dengan kabel PGA. Buku instruksi yang ini, alas. Ini alas. Ini seklar kaki atau pedal untuk scan. Kalian hasil. Baiklah, kita mulai. Siapkan alap左. Pasnya, Terima kasih. adaptor masukkan ke bagian ini ini pedal pedal ini untuk bisa digunakan ketika Anda melakukan scanner ini di atas meja dan ini nanti dipijak oleh kaki pedal dimasukkan bagian USB 11 kiri kabung USB yang satu bagian atas ini masukkan nanti terhubung ke komputer lakukan instalasi aplikasi ini untuk komputer setelah selesai instalasi maka akan tampil icon Libera Scanner silahkan buka inilah tampilan aplikasi Libera Book Scanner setelah instalasi telah selesai kita nyalakan baik ya di bagian sini ini terdapat display yang bisa nampak bisa terlihat ya baik ini tombol seperti yang tadi dijelaskan ini tombol untuk menambah pencahayaan nah merdupkan menambah menambah lagi ini paling terang kuliah ini untuk memperbesar objek objek diperbesar sampai 100 kali ini untuk memperkecil objek ini untuk mengambil foto dan disimpan langsung ke SD Card baik kita mulai bagian USB ini kita hubungkan ke USB Laptop setelah itu akan nampak di laptop indikator sudah tersandung nah selanjutnya kita persiapkan buku yang atau majalah yang besar seperti ini di dalam di display ini masih terdapat gambar karena belum dihubungkan ke dalam laptop maka kita akan hubungkan alat ini ke laptop dan terdapat terdapat percaya yang terdapat Nah sekarang di laptop sudah nampak apa yang ada di bawah scanner ini, ini sudah bisa nampak dengan jelas bagaimana cara mengambil image atau cara mengambil gambar scan ini seperti tadi sudah dijelaskan bahwa di scanner book ini disediakan pedal, disediakan pedal, ini nanti disimpan di bagian bawah meja, cara mengambilnya itu dengan menekannya sekali kita praktekkan, saya menggunakan tangan untuk mengambil gambar ini, tapi untuk kedepannya Anda ditaruh di bawah meja atau di bawah meja, ditekan dengan kaki maka secara otomatis gambar tersimpan pedal ini untuk memudahkan Anda agar tidak mengganggu saat Anda melakukan scanning yang banyak pada buku ini Anda tinggal menekan jadi Anda dapat melakukan scanning ini dengan dengan cepat dan akurat dan dengan kualitas yang sangat bagus sekali karena scanner ini, ini didukung penuh dengan sistem aplikasi yang sudah disediakan selanjutnya bagaimana kalau Anda ingin mengambil atau men-scan buku ini hanya sebelah saja atau memilih area scan, maka di bagian kanan dari aplikasi ini ada menu pilih area klik menu pilih area, lalu silahkan Anda buat satu pilihan misalkan mengambil gambar sebelah sini, lalu Anda akan scan setelah itu akan tampil di bagian hasil scannen ini adalah area yang Anda pilih contohkan lagi contohkan lagi area yang sebelah sini ini akan di scan maka secara otomatis area tersebut akan di scan lalu bagaimana kalau Anda memilih mode buku nah pada mode buku ini Anda akan mendapatkan hasil dari scan 2 page ini, 2 halaman ini dengan 2 gambar artinya halaman yang ini dengan yang ini terpisah berbeda dengan mode standar atau mode asli yaitu kalau mode asli semua akan tampil berdasarkan yang ada di bawah scannen ini kalau Anda pilih mode buku, maka Anda akan mendapatkan 2 image atau 2 gambar demikian tutorial cara mengoperasikan book scanner ini semoga bermanfaat jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati